Anda kembali di Metro Siang, Pemirsa Taman Mini Indonesia Indah atau TMII menyuguhkan berbagai pertunjukan bertajuk Jelajah Seru Lebaran di Festival Pulang Kampung yang dapat dinikmati para pengunjung. Pada masa libur lebaran ini, TMII ramai dikunjungi masyarakat. Hari ini bahkan diperkirakan ada lebih dari 20 ribu orang yang akan berwisata ke TMII. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Anwar Fuadi dan jurnalis Metro TV langsung dari TMII Jakarta. Adi, selamat siang. Apa saja pertunjukan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung untuk momen lebaran kali ini? Ya, Valen, memang saat ini Taman Mini Indonesia Indah semakin ramai siang ini dengan masyarakat yang berkunjung ke sini untuk berwisata di masa libur lebaran. Seperti yang Anda sampaikan tadi, memang ada festival khusus yang dipersiapkan, festival pulang kampung yang dipersiapkan untuk menyambut momen libur lebaran kali ini sampai nanti pada tanggal 15 April 2024. Dan di sini ada banyak yang bisa dinikmati. Tadi saya ceritakan sedikit perjalanan saya mulai dari gerbang, tadi kami melihat mulai pukul 8 pagi, ini sudah banyak masyarakat memang mengantri untuk masuk ke dalam. Dan di sini semakin ramai ada mereka yang berteduh begitu ya, di pepohonan-pepohonan yang rindang yang berada di gate depan, ini di dekat pusat informasi, banyak mereka berteduh di sini, lalu kemudian mengantri untuk ke wahana yang kemudian nanti akan mereka naiki. Nah di sini sudah antri, mereka akan ke wahana-wahana seperti misalnya untuk Taman Burung begitu ya. Nah di sini saya akan wawancara salah seorang pengunjung. Halo Pak, dengan Pak siapa Pak? Ricky. Pak Ricky, ini mau datang ke sini dengan siapa, ini mau kemana Pak? Bersama keluarga sih Pak, mau ke Taman Burung. Kenapa memilih TMI untuk mengisi libur lebaran ini? Ya karena terjangkau sih Pak, deket juga sih dari daerah keluar dari rumah. Soalnya bawa anak kecil juga. Ini mau ke Taman Burung aja atau ada spot lain mungkin? Mungkin nanti coba spot lain sih Pak, sementara kan baru datang nih, coba di Taman Burung dulu aja. Kenapa Taman Burung nih untuk memulai kunjungan di sini? Apa yang menarik, apa yang ingin diperkenalkan ke anak-anak mungkin? Karena pengen edukasi aja sih Pak, anak perkenalkan kemenangan burung-burung, apa ya tentang-tentang pembelajaran dari anjur-anjur klinik kan, jadi edukasi lebih bagus lah Pak di sini Pak. Setiap lebaran ini memilih untuk liburan atau bagaimana? Buat liburan sih Pak, spot-spot di sini kan yang bagus ya Pak. Taman Mini ini udah pertama kali atau sudah pernah sebelumnya Pak? Saya sih udah, tapi buat anak saya pertama kali. Terima kasih silahkan, ini antri ya Pak ya, ini sembari menunggu mobil yang kemudian akan membawa mereka ke Taman Burung. Nah menariknya di sini sebelum mereka diajak untuk ke Taman Burung begitu ya, di sini juga ada satwa-satwa yang bisa dilihat, yaitu ini burung kakak tua. Nah di sini untuk menarik mereka agar bisa datang ke sana. Nah ini bisa dilihat, ini ada burung kakak tua, masyarakat bisa berinteraksi, pemunjung bisa berinteraksi di sini, ada juga yang boleh pegang di sini ya. Nah ini sejak pagi tadi saya lihat ramai sekali yang ingin berinteraksi dengan satwa, khususnya burung ini, ini untuk foto-foto juga. Nah bagi mereka yang ingin mengenal lebih banyak jenis burung lagi, nah ini bisa nanti akan ikut, seperti bapak tadi yang saya wawancara, dia bisa ke sana untuk melihat dan juga sarana edukasi juga sebenarnya bagi anak-anak. Selain burung, di sini juga ada ular, ada ular juga. Nah salah satunya reptil juga yang bisa berinteraksi juga dengan masyarakat di sini, yang pasti juga ada petugasnya ya, agar aman untuk anak-anaknya banyak anak kecil juga di sini. Karena memang ini waktu libur lebaran ini dimanfaatkan untuk berwisata bersama keluarga dan juga koleganya. Taman Mini Indonesia Eda ini kan lengkap sekali, ada banyak hal yang bisa disaksikan di sini, di satu kawasan bisa untuk sarana edukasi, liburan, dan juga bahkan untuk piknik begitu. Kami melihat di area-area outdoor, banyak yang kemudian piknik bersama keluarganya, seperti, nah ini bisa Anda lihat, bawa bekal begitu ya datang di sini bersama keluarga, gelar tikar, sembari menikmati angin di sini, dan juga kawasan yang, aduh karena banyak di sini pohon-pohon juga yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Apalagi sekarang sudah tidak boleh lagi membawa kendaraan untuk berkeliling di Taman Mini, jadi suasananya, Valen dan juga Iqbal, semakin asri. Namun Anda tidak perlu, Anda tidak perlu khawatir, kalau dulu bisa menggunakan kendaraan untuk berkeliling, tapi sekarang sudah ada free shuttle yang disiapkan, dan juga untuk momen-momen hari besar seperti libur lebaran ini, ada juga mobil listrik dengan kapasitas yang lebih besar tentunya, yang juga bisa mengajak Anda untuk berkeliling ke tempat-tempat yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini. Lalu terkait dengan libur lebaran ini, seperti yang disampaikan tadi, jelajah seru lebaran, ada festival pulang kampung juga yang digelar oleh pengelola Taman Mini Indonesia Indah. Di antaranya, tadi kami melihat ada air menari begitu ya, air mancur, ada pertunjukan air mancur untuk siang hari di akhir pekan, sabtu dan minggu, ini mulai pada pukul 10, lalu pukul 13, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau di weekday, itu pukul 10 dan juga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lebih menariknya lagi, bagi Anda yang ingin datang malam ke sini, nanti akan lebih menarik lagi karena air mancur, ada lampu-lampunya, juga ada festival drone-nya nanti di sana. Ini dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, tempatnya di Danau Miniatur Indonesia, di sana di depan Anjungan Yogyakarta. Jadi Anda bisa datang langsung ke sana, mulai nanti pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, akan sangat menarik di sana. Lalu, di setiap hari, di sepanjang festival pulang kampung ini, juga ada pertunjukan khas Nusantara. Misalnya, di tanggal 13 ini, nanti sore, ada Borneo Show, lalu kemudian ada juga pertunjukan lompat batu, yang biasa kita kenal ini berasal dari Nias. Nanti bagi Anda yang belum sempat datang ke Nias, bisa datang langsung ke TMI untuk melihat seperti apa sih sebenarnya keseruan, dan juga seperti apa sih tradisi lompat batu ini. Lalu kemudian bagi Anda yang baru sempat datang besok, misalnya ada festival bakar batu juga dari Papua, yang akan dihadirkan di Taman Mini Indonesia Indah ini. Jadi ada banyak pilihan, informasinya juga bisa dilihat di media sosial, ataupun juga website TMII begitu ya, untuk mengetahui jamnya, lalu kemudian waktunya, kapan, semua lengkap di sana, untuk bisa memberikan informasi juga kepada para pengunjung. Dan juga, tadi kami sempat berkeliling di area ini, lalu bagi pengunjung yang baru pertama kali datang ke TMII, ada customer service mobile juga yang sangat membantu Anda, untuk bisa mengarahkan mau kemana begitu ya, nanti mereka akan mengarahkan Anda tujuannya kemana. Lalu kemudian juga yang menarik juga yang pasti di TMII ini adalah anjungan-anjungan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Di sana banyak yang memilih untuk memperkenalkan kepada anak-anaknya, atau kepada cucunya, banyak juga yang datang tadi untuk memperkenalkan budaya Indonesia, termasuk juga anjungan-anjungan tersebut. Nah, imbawannya bagi Anda diharapkan bisa membeli tiket secara online, agar tidak terjadi antrian di pintu masuk, bagi Anda yang ingin berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah, karena festival untuk lebaran ini masih berlangsung sampai tanggal 15 April 2024. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari TMII, kembali ke studio, Iqbal dan juga Valen. Baik, terima kasih Anwar Fuadi, untuk informasi terkini dari Anda langsung dari TMII Jakarta. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!